Kecilakan beruntun terjadi di jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat pagi tadi. Kecilakan melibatkan 3 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit motor yang melintas di kawasan jembatan Selarong, Puncak Bogor, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, jalur menuju Puncak Macet karena meningkatnya volume kendaraan di akhir pekan. Hal ini menghambat proses pengambilan bangkai kendaraan. Semua kendaraan roda 4 yang terlibat kecelakan beruntun dini hari tadi jatuh ke dalam jurang sungai Ciliwung sedalam 7 meter. Kecilakan ini menyebabkan 5 orang tewas dan 2 orang yang selamat larikan ke UGD, Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Sebelum jatuh ke jurang, selain menghantam pembatas jembatan ketiga kendaraan roda 4, juga menghantam beberapa warung di bibir jalan. Kecilakan diduga bermula saat ruk pengangkut besi oleng kala melintasi jembatan Selarong, menabrak 2 minibus serta sebuah motor yang berada di jalur yang berlawanan. Kejadian masih diselidiki petugas unit Laka Polres Bogor. Saat ini yang lewas 5, kemudian luka berat 1, luka yang 1, dan sementara pemeriksaan sementara di rumah sakit Umum Daerah Ciawi. Yang sepemeriksaan sementara diturut akibat apabila penyebabnya? Untuk pemeriksaan sementara masih ada penyelidikan, jadi kami masih urlata KP, kemudian pemeriksaan saksi-saksi termasuk perubatan yang selamat, masih ada penyelidikan oleh... Terima kasih. Terima kasih.